Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Disini ada Ada mabah disini? Mbaknya ini kayaknya Ini mbaknya kayaknya mabah ya? Mahasiswa baru Kalau masnya ini kayaknya malah Mahasiswa lama ya? Bapaknya ini juga malah ini? Malapetaka Perkenalkan teman-teman nama saya Sidrik Dan jujur teman-teman saya disini agak grogi ya teman-teman Apalagi ditonton sama mbak-mbak cantik ini Mbak siapa? Mbak Rasya dan Mbak siapa ini? Mbak Putri Mbak Putri dan Mbak Rasya ini kalau tak ibaratkan itu bagaikan Al-Quran dan Hadis Selalu menjadi pedoman hidup Oh iya ini acaranya keren ya? Haha hihi stand up comedy dari Unicomstv yuk Tepuk tangan boleh-boleh Bicara soal pandemi teman-teman Gara-gara pandemi ini sekarang itu banyak sekali tren atau budaya bersepeda teman-teman Tapi yang saya sayangkan banyak oknum-oknum pesepeda yang tidak taat ketika berkendara di jalanan Harusnya teman-teman Mereka itu kalau mau bersepeda mencontoh cara berkendara saya Wah saya itu kalau bersepeda tertibu banget teman-teman Bersepeda itu sit 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 Lurus saya lurus teman-teman Ada belokan Saya luruskan Supaya kembali ke jalan yang benar Tepuk tangan aja gak apa-apa Saya jalan lagi teman-teman Ada polisi tidur teman-teman Saya klonin Saya jalan lagi kan Jalan lagi sebagai pengendara yang tertib Ada zebra cross Zebra cross Saya pelihara Zebra Seperti itu ya Tapi teman-teman disini pernah gak Lagi naik motor atau bersepeda di jalan itu Ada nemu Nemu ayam yang udah di pinggir malah nyebrang Pernah gak Saya lagi naik motor Ada ayam udah di pinggir malah nyebrang Petok-petok-petok Naik motor di pinggir malah nyebrang Petok-petok-petok Ini Bodoh ya menurut saya Ya saya sebagai akademisi Sebagai mahasiswa Bisa lah memaklumi Mereka tuh hewan Gak punya akal Gak punya akal gitu loh Tapi jangan bodoh-bodoh banget gitu loh Contoh tuh ayam kampus Bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi Jadi kalau ayam kampus itu kalau saya naik motor Biar nyebrangnya beda Lagi naik motor Dia nyebrang Petok-petok-petok Ah 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 Petok-petok-petok Ah 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 Kuliah Disini aja Teman-teman disini pernah gak Lagi naik motor juga nih Masih naik motor nih Atau bersepeda di jalanan itu Berhenti di lampu merah Ada yang lakson-lakson Pernah gak? Pernah Nah itu saya Habis kenapa teman-teman Tiap saya berkendara di jalanan Saya berhenti di lampu merah Saya berhenti di belakang Lampu udah hijau Yang depan Mesti bengong tuh loh Jangan lakson-lakson Pip-pip Gak jalan-jalan lah Saya lakson-lakson lagi Pip-pip Gak jalan-jalan Pas saya cek Mati ternyata Saya kubur disitu Pernah juga kejadian teman-teman Saya lagi naik motor Saya berhenti di belakang mobil Tuan Saya lakson-lakson Pip-pip Gak jalan-jalan Saya lakson-lakson lagi Pip-pip Gak jalan-jalan Pas saya cek Ternyata saya berhenti Di belakang mobil Yang lagi parkir Dan jujur teman-teman Bicara soal pendidikan Teman-teman Dari kecil Saya tuh sering dibanding-bandingkan oleh Orang tua saya Teman-teman Saya kan anak terakhir dari enam bersaudara ya Dan kebetulan Kakak-kakak saya tuh selalu jadi bintang kelas Juara kelas Cuma saya tuh yang berdua Dari kecil Ibu saya tuh selalu bilang Nak Ayolah Kamu bisa jadi juara kelas Contoh tuh kakakmu Ayah saya juga seperti itu Nak Ayolah Bok yang pintar Padahal Waktu itu saya masih bayi loh Tapi jujur teman-teman Sekarang Dari enam bersaudara itu Hanya saya Yang menjadi sarjana Yang lain Doktor Dan jujur teman-teman Menurut saya ya Menurut saya tuh pendidikan itu Nggak cuma buat manusia Tapi juga buat hewan Atau makhluk lain lah Seperti yang saya lakukan Saya tuh seneng mendidik hewan Saya tuh dulu pernah memelihara sejenis burung elang Dulu saya didik gitu Biar dia tuh bisa menjadi partner Nah biar Biar dia bisa pintar Itu tuh ada proses Biar dia jinak Itu yang dinamakan manning teman-teman Yaitu proses dimana Saya harus berdiam diri Sama burung Paling gak sejam Tiap malam Ngajak ngobrol Bayangin Itu saya lakuin Bodoh kan saya Burung saya kan namanya Luki ya Saya tanggirin di tangan ini Malam Luki Dia diem gitu kan Apa kabar kamu hari ini? Ada-ada Udah makan belum? Celewat mas Selain itu teman-teman Selain itu Itu ada proses yang dinamakan Penjinakan Itu namanya FTTF Flying to the food Yaitu ketika saya memanggil burung saya dengan makanan Maka dia akan datang di tangan saya Jadi misalnya Namanya kan Luki ya Saya panggil Luki-Luki Kelper Dia bertengger di tangan saya Untung yang saya pelihara ini cuma bulung elang ya Paling beratnya cuma sekilo Gimana kalau saya melihara burung onta Saya panggil Luki-Luki Leper Patah Panselin saya Dan untung teman-teman Untung burung saya ini namanya Luki ya Gimana kalau saya kasih nama lain Misalnya saya kasih nama usaha teman-teman Saya panggil kan Usaha-usaha Ya diem itu kan Saya panggil lagi Usaha-usaha Dia diem Ya namanya juga usaha Kadang Kadang mas Itu burung saya itu kalau dipanggil Mesti nurut Saya panggil sekali dua kali Tapi kadang suka nakal gitu Saya panggil kan Luki-Luki Kelper Bertengger di tangan saya Saya panggil lagi Luki-Luki Kelper Bertengger lagi Saya panggil lagi kan Luki-Luki Kelper Dia malah naik ke Pohon Jati Di atas dia bilang Sidik-sidik Saya terbang Terima kasih Saya Sidik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!